Masyarakat Jawa dikenal dengan sistem patriarkis, memiliki batasan tertentu dalam relasi gender yang memperhatikan kedudukan dan peran laki-laki lebih dominan, tak terkecuali dalam seni pedalangan. Dalang wanita merupakan profesi yang saat ini jarang ditemukan. Di era kemajuan zaman dan banyak munculnya profesi ini membuat masyarakat berspekulasi. Pro dan kontra bermunculan dikala wanita berkemampuan dalam memainkan dan menyuarakan pelakon wayang. Jika kita ketahui, banyak profesi dalang wanita yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memuaskan, bahkan melebihi dalang pria. Dituntut untuk multi-talenta, bermain karakter, mengiringi, bahkan membuat variasi jalan cerita menarik bagi peminatnya. Seruni Widia Ningrum dan Seruni Widowati, dalang kembar yang berani menunjukkan dengan bakat dan kemampuannya bahwa wanita mampu berkarya. Tapi kemudian masih saja kurang mantep lah. Ini anggapan masyarakat itu memang dunia pewayangan itu adalah sepertinya haknya kaum laki-laki. Sering mendapat kritikan kalau suara saya kurang besar. Jangan dicapas. Jangan dicapas. Jangan dicapas. selamat menikmati kami lahir di Jakarta walaupun akte kami tulisannya 5 Maret 1998 saya adalah seorang dalam wanita lulusan prodi pedalangan Institut Seni Indonesia Surakarta dan sedang meneruskan di Pasca Sarsana Institut Seni Indonesia Surakarta saya juga sama karena kami dari kecil itu emang barengan terus dari dulu Sukawayang juga bareng dan saudara kemar saya ini juga sedang apa ya istilahnya kerja nyambi jadi guru di SMP Widjawacana I Surakarta sebagai guru Bahasa Jawa awal mula saya berdua juga dengan berdua itu suka wayang karena dulu itu pas waktu masih kecil orang tua itu juga suka nonton wayang lewat TV jadi di stasiun TV tertentu itu ada pagelaran wayang yang dalam kemantap kemantap Sudarsana terus sampai saya kalau waktu itu masih ingat itu saya tuh sampai gimana ya dulu ada tiga kejadian jadinya waktu saya itu nonton sama kembaraan saya itu sampai pagi sampai selesai itu minta dibuatin bugah Bapak Ibu saya minta dibuatin minsan terus yang kedua Bapak Ibu saya itu udah tidur terus saya ketawa-ketawa sendiri lihat wayangnya garing garuk-garuk ya tiga murah atau itu oh anu berotasena berotasena garuk-garuk baru apa ya dagelang sama punokawa terus yang ketiga itu saya lihat wayang ketiduran terus dijunjung Bapak sama Ibu ke kamar pas bangun ijik kan ingat iya wayangnya rung-raung roh lihat wayang lagi nonton wayang lagi itu yang saya ingat waktu sekit itu kalau inspirasi kan pasti berhubungan dengan tokoh ya tokoh dalam kalau saya tokoh dalam inspirasi saya yang memperkenalkan saya waktu kecil ya Kuki Mantep Sudarsana itu jadi karena Pak Mantep itu gimana ya pertama karena sabetannya gerakan wayang dan hidup terus saya juga pengen seperti Pak Mantep walaupun saya dalam perempuan tapi saya juga pengen bisa menggerakkan wayang itu luwes dan hidup itu tadi ya itu inspirasi saya saya juga sama idola saya dari dulu dari waktu masih kecil Pak Mantep saya kepengen bukan hanya bukan hanya gerakan wayang sih tapi emang yang awalnya dimulai dari gerakan wayang dulu jadi kan sekarang kan kebanyakan lewat visual anak-anak lebih suka lewat visual orang-orang sekarang lebih suka lewat visual jadi bagaimana biar menarik dulu gerakannya lebih hidup jadi gak cuma atraktif ya hidup yang nendang-nendang tenan yang ulap-ulap ya ulap-ulap tenan jadi seperti gerakan manusia yang bikin ilustrasi angin ya kayak angin beneran nah itu itu ada di Pak Mantep masalahnya masalahnya itu yang pertama saya sering mendapat kritikan kalau suara saya kurang besar buto gede rong meter tiga meter itu kan ada dan itu kalau pribadi saya saya sendiri belum belum mampu ngoprol ke wayang buto tiga meter itu belum mampu tapi kalau dalam-dalam pria itu mereka mampu jadinya permasalahannya itu dari masyarakat kok dalam putri ini kurang menarik kurang pangkatmu kalau pendapat bapak untuk dalam wanita yang kebiasaan kalau di Jawa di daerah sini itu dalam itu kebanyakan dalam laki-laki tapi kalau ada dalam wanita dia sebenarnya sebagai sebaik saja cuma bagi bapak itu kayaknya sekurang mantep kurang mantep cuma satu dari segi suara andikan membedakan antara wayang satu dan wayang lainnya seperti kalau wayang laki-laki ya Wirkudoro Bruto Brontoseno itu suaranya kan terlalu gede-gede kalau Sri Kandi kayak gitu kan wayang perempuan ibaratnya suaranya kecil itu kira-kira bagaimana kalau dalam perempuan itu kemungkinan kurang mantep dalam membedakan suara antara dalam laki-laki dan dalam perempuan cuma kurang mantepnya itu disuara istilah orang Jawanya Unto Wencana nih Unto Wencana itu andaikan keluar Bruto keluar Wirkudoro Gadotkata itu kan harus mengeluarkan suara yang gede tapi kalau kayak Sri Kandi kayak gitu kan wayang perempuan itu suaranya suara kecil jadi bisa untuk menurunkan suara wanita tapi kalau yang suaranya gede-gede kayak yang saya sebut tadi kemungkinan masih kurang pas lah kalau dari segi suara sih menurut mereka dalang-dalang putri itu kurang antep kurang besar kurang mantep terutama kan kalau di pertunjutan wayang kebanyakan tokohnya laki-laki nah itu mereka kurang disitu termasuk juga saya masyarakat kurang puas dengan suara meskipun sudah berusaha untuk dibesarkan suaranya tapi masyarakat kurang puas ini juga gimana ya kalau menurut saya juga itu merah sih masyarakat bilang kayak gitu karena kita kan perempuan mau bagaimanapun mau direka-reka gimana pun tetap kita itu perempuan kecuali kalau ada operasi itu ya pita suara itu nanti bisa jadi bener-bener kayak tokoh laki-laki tapi coba kita lihat kembali ketika seorang dalam pria menyuarakan tokoh wanita apakah bisa sesempurna ketika seorang dalam wanita juga menyuarakan tokoh wanita kan tidak cuma mereka menangnya karena karena di wayang kurwa ini kebanyakan tokoh pria begitu mungkin kalau nanti ada kreasi selanjutnya kami dalam-dalam wanita mungkin tokohnya lebih banyak dominasi tokoh perempuan prajuritnya perempuan semua yang perang perempuan semua untuk sahabatannya dalam perang wayang itu kalau masalah sahabatan kemungkinan bisa disamakan dengan laki-laki tinggal pergerakannya sahabatan tangan antara dalam pria dan dalam wanita mungkin juga dalam perempuan itu juga berusaha untuk bisa memainkan atau sahabatannya dalam jawanya wayang itu tapi kemudian ini masih aja kurang mantep lah bagi saya sebetulnya setuju saja bagus saja dalam wanita cuma kurang mantep dalam masalah suaranya itu aja ini anggapan masyarakat itu memang dunia pewayangan itu adalah sepertinya haknya kaum laki-laki sehingga dalam pandangan awam itu dalam wanita itu memang banyak kekurangan yang pertama dari segi kelincahan karena kalau memainkan wayang itu pakai jarit pakai jarit itu dari segi kaki pun tidak luasa seperti kaum pria kemudian tentang keahlian dalam kreativitas untuk memainkan wayang itu mestinya ya cenderung ke laki-laki bagusnya untuk itu tanggapan-tanggapan dari masyarakat umum itu memang dalam wanita itu memang ada beberapa kekurangan itu tanggapan tanggapan oleh orang-orang yang awam atau orang-orang desa atau orang-orang atau masyarakat pada umumnya itu sebenarnya kalau anggapan dari orang-orang seni orang-orang seni itu orang-orang yang berkecipung dalam budaya khususnya dalam sekolah-sekolahan itu sebenarnya dalam wanita itu luar biasa luar biasa tapi memang ada kekurangan-kekurangan diantaranya kurang lincah mungkin kemudian yang sangat dirasakan oleh masyarakat itu tentang ontowencono ontowencono tentang karakter wayang karakter wayang itu wanita itu seringkali tidak bisa menyampaikan dalam suara suara rendah untuk itu mestinya ya anggapan dari masyarakat umum oh ternyata dalang putri itu suaranya hampir sama tokoh wayang yang bicaranya atau suaranya rendah itu ternyata terdapat di tengah-tengah itu namanya dari segi penilaian masyarakat itulah yang menjadi kekurangan-kekurangan saya mencoba untuk seperti Pak Mantep itu jadi wayangnya lebih hidup saja kalau soal atraktif itu ya sesekali untuk apa ya untuk menarik masyarakat sesekali tapi dilebihkan ke hidup wayangnya lebih hidup gerakannya lebih lebih hidup terus sebenarnya wayang itu enggak cuma gerakan saja ada banyak yang paling penting adalah dramatisasi lebih ke situ ke dramanya jadi lebih apa ya untuk memfokuskan alur cerita memfokuskan drama jadi bisa untuk menutup kekurangan yang soal gerak wayang itu saya juga mau berpendapat soal ini itu sabetan kalau dalam perempuan memang dari dulu itu masalahnya di sabetan karena saya juga melihat dalam-dalam perempuan sebelum saya bukan berarti saya merendahkan atau mengecek enggak tapi memang soal keterampilan tangan itu kurang kurang dibiasakan atau kurang diudi diudi dipelajari lebih jauh lebih dalam lagi itu salah satu kemunduran sebenarnya tapi kan sekarang kan zaman sudah maju mau tidak mau seorang wanita kan juga harus gimana ya harus upgrade gitu loh upgrade biar enggak kalah sama dalam-dalam pria sebenarnya sebenarnya bisa kok dalam wanita itu sabetannya bagus asal mereka ada kemauan ketika seorang dalam pria itu mau mencapai mau dari start A ke B itu cuma tiga langkah kita harus lima langkah enam langkah enggak apa-apa yang penting kita bisa setara dengan dalam pria intinya harus lebih sergeb lebih rajin lagi kalau dalam putri kelebihannya kelebihannya itu memang kalau orang mendengar oh ada dalam putri itu paling enggak yang pertama ingin tahu seperti apa putri kok bisa dalam itu kelebihannya dari secara umum mesti ada terutama kalau mibebo langkah sekali dalam putri untuk itu dalam putri anggapan dari masyarakat itu luar biasa meskipun dalam penampilan secara umum memang banyak kekurangan tapi menurut masyarakat umum ada kelebihan karena sebenarnya yang pedalangan itu seolah-olah hak dari lelaki tetapi perempuan pun ternyata bisa itu termasuk kelebihan yang luar biasa itu sekarang solusi kalau kalau ada anggapan-anggapan bahwa dalang wanita itu secara umum kurang kurang bagus lah daripada dalang laki-laki atau dalang pria jangan terlalu menghirukan orang-orang yang mencemooh atau mungkin yang menganggap kurang atau mungkin yang menganggap jelek itu jangan dihirukan karena tugas kita sebagai seniman apalagi dalang wanita yang memang tantangannya biaya sekali itu berat tanggungannya untuk itu solusi yang terbaik jangan menghirukan orang-orang yang mencemooh wah dalang putri jelek wah dalang putri kurang kreatif wah dalang putri bla 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 dan sebagainya kalau itu sih malah bagus ya kritik masyarakat itu jadi kita dalang-dalang cewek ini bisa mengupgrade diri terus bisa membangun untuk menjadi lebih bagus lagi itu kritik yang positif untuk kami untuk semakin memperbaiki diri kecuali kalau kritiknya itu wah dalang webek biopo kurang so berkembang kurang so berkembang itu 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 kritik yang tidak masuk akal itu bukan kritik itu itu menjatuhkan menjatuhkan kalau yang tadi yang tadi disampaikan itu kritik yang sangat bagus apa yang menjadi niat itu adalah niat bagus untuk melesarkan kebudayaan Jawa terutama wayang kulit itu bagi kaum wanita yang punya tujuan atau punya hasrat untuk melanjutkan pendidikan dalam pedalangan silahkan niat itu benar-benar diniati yang sungguh-sungguh karena ternyata dalang putri pun banyak yang melebihi dalang pria sekarang apalagi orang yang punya hajat akan nanggap istilahnya itu justru tingkatkan kemauan kreativitas bakat bagi dalang-dalang putri karena itu adalah penerus pelestari budaya yang luar biasa menanggapi dalang putri itu bagi saya termasuk pelestari budaya Jawa yang adiluhung itu merasa bangga sekali sangat berkesan andai kata muncul dalang-dalang putri yang pentas dimanapun apalagi di tempat-tempat orang punya hajatan mantu dan sebagainya dari pembelajaran misalkan di sekolah-sekolah seni dari SMK atau SMKI dari ISI dan sebagainya itu saya yang sudah tua menjadi generasi yang luar biasa itu saya mengucapkan banyak terima kasih dan benar-benar saya solut sekali bagi penerus pedalangan khususnya putri silahkan bakat minat kamu karena seni itu tanpa bakat dan minat tidak akan bisa selesai tidak akan bisa sukses tidak akan bisa bagus punya bakat tidak ada minat tidak akan bagus punya meniat tidak punya bakat tidak akan bagus kalau punya niat dan punya bakat itu yang luar biasa nantinya jadi pesan saya kepada dalang-dalang putri dan calon dalang putri silahkan kalau memang kamu sebagai generasi penerus khususnya yang akan mempelajari memperdalam ilmu pedalangan khususnya dari dalang putri itu saya persilakan untuk benar-benar ditingkatkan itu pesan saya saya bangga bangga walaupun belum maksimal saya pikir nanti kembar masih bisa maksimal lagi ya saya bangga dan ternyata anak saya memang ini bertanggung jawab atas pilihannya dan tidak main-main mereka benar-benar serius dan total memilih memilih apa ya memilih wayang sebagai pilihannya ya itu kalau dari saya kesan yang pertama ya tentu saya bersyukur dengan apa ya apa yang sudah terjadi ya kembar bisa begitu karena pasti karena kuasa Tuhan itu pasti kemudian yang kedua kesan saya sampai detik ini kembar masih sangat bertanggung jawab dengan apa yang menjadi pilihannya itu kesan saya dan seperti ibunya tadi saya sebagai orang tua ya boleh ya boleh berbanggas dengan apa yang dia dicapai kemudian kalau pesan saya dengan untuk anak saya kembar ya terus berkarya tidak peduli nanti lakwa Pak Tinta itu urusan belakang yang penting kalau disini itu harus berkaya berkarya terus karena itu harus diasah baik dari segi keterampilan baik segi dari apa namanya olah cerita dan seterusnya itu jadi latihan tidak hanya menunggu pas mau event tidak tapi setiap hari bahkan harus diasah terus itu pesan saya untuk kembang untuk kembang selamat menikmati terima kasih Terima kasih telah menonton!